Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain, ketika Bapak menyampaikan itu, Cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coveragenya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak, bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Waktunya habis Bapak. Kami persilahkan, sebentar Bapak. Kami persilahkan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ganjar Pranowo. Durasinya 2 menit. Mungkin tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sudah susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju. Tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis, bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat, mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu. Mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Kalau dibandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Gancar Pranowo untuk menanggap. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka, statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat kiri dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat. Saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persisakan kepada capres nomor dua, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Panowo. Waktu Bapak satu minit di mulai saat berbicara. Bapak Ganjar saya tegaskan kembali, dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak, saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil, itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke capres nomor satu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.